Informasi pertama pemirsa Gubernur Tokyo Yuriko Koike mendesak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi guna menekan laju kasus COVID-19. Tokyo melaporkan telah mencapai rekor kasus harian tertinggi beberapa hari berturut-turut. Gubernur Tokyo Yuriko Koike mengunjungi pusat vaksinasi di lorong bawah tanah yang terhubung ke stasiun Tokyo. Ia memastikan untuk menginokulasi 2.000 pekerja pendidikan dan lainnya per hari. Jumlah kasus di kota Tuan Rumah Olimpiade 2020 itu melonjak ke rekor tertinggi 4.058 pada Sabtu 31 Juli 2021. Jumlah yang membayangi penyelenggaraan Olimpiade. Koike mengatakan sebagian besar kasus tersebut merupakan kasus lokal bukan karena orang asing. Jumlah yang membayangi penyelenggaraan Olimpiade U 86. 250 kasus telah ditemukan di antara para peserta yang terkait dengan Olimpiade. Pakar kesehatan sebelumnya mengatakan sistem gelembung isolasi sudah tidak efektif. Perdana Menteri Yoshihide Suga pada Jumat 30 Juli 2021 memperpanjang keadaan darurat untuk Tokyo dan daerah lain di tengah kekhawatiran lonjakan kasus dapat membebani sistem manis negara itu. Keadaan darurat memaksa orang untuk bekerja dari rumah dan meminta restoran tutup lebih awal dan tidak menyajikan alkohol sementara tidak ada penguncian yang ketat. Dari Tokyo, Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan.